Hello everyone, my name is Taufik and in this video I would like to discuss about paper-based test TOEFL in structure and written expression skill 6 to 8 about sentence with more than one clause. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai structure TOEFL skill 6 sampai dengan 8 dan mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai one clause dan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu adalah mengenai sentence with two clause. Sebelumnya kita review terlebih dahulu, what is a clause? A clause is a group of words that has a subject and a verb. Klausa adalah sebuah kumpulan kata yang memiliki sebuah subjek dan juga kata kerja. Every sentence has at least one clause. Some have more. Beberapa dari kalimat memiliki lebih dari satu klausa ataupun juga lebih dari satu. These sentences have one clause. Kalimat di bawah ini merupakan contoh dari satu klausa. Kittens are cute. The student have been studying in the library. Kittens bertindak sebagai subject dan are bertindak sebagai verb. The student bertindak sebagai subject dan juga have been studying bertindak sebagai verb. Sedangkan contoh yang di bawah ini adalah merupakan lebih dari satu klausa. These sentences have more than one clause. Kittens are cute, but spiders aren't. Di sini terdapat dua klausa. Klausa pertama yaitu adalah kittens are cute, but spiders aren't. Itu adalah klausa yang kedua. The students who have been studying are tired, because studying is hard work. Klausa yang pertama yaitu adalah the students are tired. Klausa kedua adalah who have been studying, sedangkan klausa ketiga adalah because studying is hard work. Sekarang mari kita melihat beberapa cara yang berbeda untuk menggabungkan antara dua klausa. Pertama ada yang disebut dengan coordinate connectors atau conjunction. Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajarinya semasa di kuliah ataupun di sekolah. Dan ini akan juga keluar dalam uji tofel nanti. One way to join two clauses is by using a coordinate connector. Also called a coordinating conjunction. Salah satu cara dalam menghubungkan dua klausa adalah menggunakan coordinate connector atau juga disebut dengan coordinating conjunction. You can remember these connectors by thinking of the word fanboys. Kalian bisa sangat mudah mengingat dari kata-kata fanboys ya kan. Dengan kata itu memiliki arti atau memiliki singkatan dari adanya conjunction. Yaitu adalah for and nor but or yet so. Contohnya disini, We will remember you for you have helped us greatly. For disini digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat sebelumnya. Begitu pun dengan contoh-contoh yang lainnya. Next, coordinating connector atau conjunction. When you join two sentences with a coordinate connector, Put a comma after the first clause, before the connector. Ketika kalian menghubungkan antara dua kalimat menggunakan sebuah coordinate connector, Taruhlah sebuah koma setelah adanya klausa pertama sebelum adanya konektor. Nah, disini kita ada contoh. It's childhood day, so I'll wear a jacket. Klausa pertama disini terdapat pada it's childhood day. Kemudian kalian harus menambahkan sebuah koma. Kemudian taruh sebuah konektor yaitu disini adalah so. Menjadi, It's childhood day, so I'll wear a jacket. Contoh yang kedua, The boy was tired, But he had fun. Klausa pertama disini yaitu adalah The boy was tired. Kemudian, Konektornya yaitu adalah bad. With coordinate connectors, You can move the second clause to the beginning of the sentence. Dengan menggunakan sebuah coordinate connector, Kalian tidak bisa memindahkan klausa kedua menjadi di awal kalimat. Sebagai contoh, It's childhood day, so I'll wear a jacket. Itu adalah kalimat yang benar. Jika kalian pindahkan menjadi ke depan, Contoh, So I'll wear a jacket, Kemudian diikuti oleh klausa pertama yaitu It's childhood day. Kalimat tersebut Akan menjadi kalimat yang salah. Subordinating conjunction. We can also join to clauses by using a subordinating conjunction. Such as after, because, if, although, and many others. Disini selain menggunakan fun voice, Kalian juga bisa menggunakan subordinating conjunction Untuk menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat disini. Sebagai contoh, Kalian bisa menggunakan after, because, if, although, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, I'll do my homework after I watch TV. No, you need to do your homework before you watch TV. Whenever I do my homework, I watch TV, dan sebagainya. A clause that begins with a word like before, after, or because is called an adverb clause. Kemudian, sebuah klausa yang dimulai dengan menggunakan kata seperti Before, after, atau because disebut sebagai adverb clause atau kalimat yang menerangkan. Kalimat menerangkan. It often answer one of these questions. Biasanya, seringkali, kalimat ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti When, why, how, dan where. Adverb clauses are also subordinating clauses. Sebuah adverb clause juga merupakan bagian dari adanya subordinate clauses. An adverb clause cannot be a sentence itself. Sebuah adverb clauses tidak bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri. It needs an independent clause to go along with to be a complex sentence. Dan dia membutuhkan sebuah independent clause agar menjadi sebuah kalimat yang lengkap atau complex sentence. Sebagai contoh, I'm going to take a break because I've been studying hard. Kalimat I'm going to take a break merupakan sebuah independent clause. Sedangkan, kalimat because I've been studying hard merupakan sebuah dependent clause. Independent clause adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan, dependent clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketika mereka digabungkan, antara independent clause dan dependent clause akan menjadi sebuah complex sentence atau kalimat yang lengkap. Because I've been studying hard. Sedangkan, contoh yang di bawah, di sini kita melihat, Because I've been studying hard, just a dependent clause, dia hanya merupakan sebuah dependent clause. Atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan ini merupakan contoh dari kalimat yang not complete a sentence, kalimat yang tidak lengkap. Dan berikut ini adalah beberapa contoh jenis dari adanya subordinating conjunction. Seperti ada time, kalian bisa menggunakan after, as, as long as, as soon as, dan lain sebagainya. Ada cause, as, because, now, that, since. Ada condition, ada contrast, manner, place. Kemudian, A few conjunction can be used with more than one meaning. Sebuah beberapa conjunction atau kata penghubung bisa digunakan lebih dari satu, mempunyai lebih dari satu cara untuk menggunakannya. Sebagai contoh, kata since, di sini terdapat dua jenis penggunaannya. Since I'm here, I might as well help you. Di sini since bertindak sebagai cause. Sedangkan contoh yang kedua, Since I've, I was 10 years old, I've enjoyed soccer. Di sini since bertindak sebagai time. Begitupun dengan contoh yang berikutnya. With subordinating conjunction, you can move the subordinate clause to the beginning of the sentence. Dengan menggunakan sebuah subordinating conjunction, kalian bisa memindahkan subordinate clause atau klausa di sini menjadi awal dari kalimat. Contoh di sini, I'll wear a jacket because it's cold. Kata because it's cold bertindak sebagai subordinate clause. Maka dari itu, dia dapat digunakan di awal kalimat. Menjadi, Because it's cold, I'll wear a jacket. Begitupun dengan contoh yang lainnya. Ada whenever I listen to music bertindak sebagai subordinate clause. Maka dari itu, dia bisa berpindah ke depan menjadi, Whenever I listen to music, I'll get sleepy. Tanda baca atau punctuation, If the independent clause comas bit first, don't use a comma between a clause. Sebuah tanda baca, jika sebuah independent clause atau klausa yang independent, kalian harus menempatkan koma sebelumnya. Dan jangan menggunakan koma di antara dua klausa. Sebagai contoh, I'll wear a jacket because it's cold. I'll buy a new car if I were rich. Di sana tidak menggunakan sebuah koma di dalamnya. If the dependent clause comas first, put a comma between the clauses. Dan di sini adalah contoh dari penggunaan koma dalam sebuah kalimat dependent clause. Kita di sini juga bisa menggunakan sebuah conjunctive adverb untuk menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat. These are words seperti kata however, therefore, dan juga consequently. Beberapa kata ini juga disebut sebagai transition. Sebagai contoh, Bob say he speaks ten languages. However, I don't believe him. Kemudian terdapat, homework is important. Therefore, I'll do it carefully, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat beberapa conjunctive adverb yang umum digunakan dalam soal TOEFL maupun sebuah journal international. A conjunctive adverb goes between the two clauses if it connects. Sebuah conjunctive adverb bisa digunakan untuk dua klausa yang menghubungkan. Seperti contoh, homework is important. Therefore, I'll do it carefully. Think about the meaning of the conjunctive adverb and make sure you attach it to the right clause. It has to make sense. Jadi, dalam menggunakan sebuah conjunctive adverb, kalian juga harus melihat konteks dari sebuah kalimatnya. Karena akan membuat kalimat menjadi make sense atau masuk akal. Sebagai contoh, It's raining. Therefore, I'll take an umbrella. Di kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang make sense atau masuk akal ketika sebuah conjunctive adverb digunakan digunakan sebagai therefore, sebagai kalimat penghubung yang tepat. Sebuah tanda baca terdapat beberapa jenis atau beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah Put a semicolon after the first clause and comma after the conjunctive adverb. Taruhlah sebuah semicolon atau titik koma setelah adanya kalosah pertama dan juga sebuah koma setelah adanya conjunctive adverb. Kalosah pertama di contoh ini yaitu adalah Bob says He's a millionaire. Kemudian, kalian bisa menaruh sebuah kesemicolon. Setelah itu, kalian bisa menaruh sebuah conjunctive adverb. yaitu disini sebagai however, setelah itu baru kalian menambahkan sebuah koma setelah adanya conjunctive adverb. Menjadi, Bob says He's a millionaire. Semikolon. However, I don't believe him. Kemudian, possibilities yang kedua yaitu adalah Or you can put a period after the first clause and comma after the conjunctive adverb. Atau kalian bisa menaruh sebuah period atau titik setelah adanya sebuah klausa pertama dan juga koma setelah adanya conjunctive adverb. Klausa pertama pada contoh disini adalah Bob says He's a millionaire. Kemudian, kalian bisa menambahkan koma setelah adanya conjunctive adverb. Yaitu adalah however. Sebagai contoh yang ketiga, possibilities yang ketiga, sometimes a conjunctive adverb comes in the middle of the clause. Then it has komas before and after. Terkadang, conjunctive adverb datang berada di tengah dari adanya klausa dan kalian bisa menambahkan koma sebelum dan sesudahnya. Oke, summary kesimpulannya adalah in this section, you have learned how to make these kinds of clauses. Terdapat beberapa poin yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini. These two clauses joined by a coordinate connector. Itu adalah pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah adverb clauses with subordinating conjunction. Dan pembahasan yang ketiga adalah clauses joined by conjunctive adverbs. Semua materi ini dapat kalian download dalam link yang berada di deskripsi. I think that's enough for this session. Terima kasih and see ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.